iya coba sahabat perhatikan sekarang nah disini sudah ada tulisan yang tebal halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih masih bersama dengan channel bisnis 2000 pada kesempatan ini kita akan kembali berbagi sebuah video tentang visual basic net yang kali ini akan kita bahas adalah bagaimana cara ubah font atau ukuran font per baris pada baris tertentu dalam pencetakan print dokumen di visual basic net oke kita langsung saja namun sebelum kita lanjut jangan lupa klik tombol subscribe di channel bisnis 2000 untuk terus mendapatkan video-video bermanfaat lainnya oke sahabat sebagaimana yang sudah sahabat ketahui bersama sebelumnya kita sudah ada ya cara pencetakan cepat di visual basic net sahabat bisa lihat videonya di bagian deskripsi ataupun di bagian link di sebelah kanan atas namun kita kali ini akan terus mengembangkan coding tersebut yaitu dengan mengganti font dan ini lebih unik lagi yaitu mengganti font pada baris tertentu oke sahabat kita langsung saja contohkan ini kita run dahulu nanti baru kita lihat codingannya nah disini apabila sahabat melakukan print ini ya ini adalah print seperti yang dahulu kita lihat hasilnya nah disini terlihat tulisannya ataupun fontnya ataupun huruf yang digunakan ini sangat sudah standar ya yaitu menggunakan arial nah kita bisa saja mengganti huruf ini bahkan nanti khusus di bagian strom ataupun token disini ini bisa kita ganti jadi lebih tebal dan juga lebih besar nah tentu saja mungkin ada sahabat membutuhkan trik seperti itu silahkan diikuti video ini sekarang kita langsung saja masuk ke codingnya oke sahabat untuk melakukan hal tersebut yang kita lakukan adalah disini karena saya tidak mau mengganggu yang lama ya maka ini kita masukkan lagi di bagian printing sahabat masuk tambahkan disini print document satu lagi kemudian kita masuk double click disini kita masuk ke codingnya yang perlu kita lakukan adalah yaitu menentukan yaitu mendeklarasikan jenis font yang akan kita pakai yaitu seperti ini kita disini memakai font courier new ya kemudian disini ukuran fontnya kemudian stylenya kita pakai yang regular kemudian ini sudah pengaturan defaultnya kemudian pada font yang kedua kita memakai ukuran 12 ini yang akan kita pakai lebih besar kemudian ini adalah font stylenya adalah ball ataupun tebal nanti sahabat bisa melihat hasilnya kemudian pada font yang jenis ketiga ini kita deklarasikan font 3 kemudian ini kita pakai ukuran 10 dan masih sama boleh nanti diganti sesuai kebutuhan sahabat kemudian disini kita italic ataupun miring oke nah sekarang kita coba langsung masuk ke codingnya nah untuk codingnya disini kita memakai logika yaitu dengan logika looping jadi nanti kita akan membuat looping yaitu membaca baris-baris yang ada disini dan kemudian apabila nanti baris itu bertemu dengan baris yang disini ya apabila dia bertemu dengan baris yang ada tulisan token maka disini akan menjadi tebal dan besar oke sahabat kita langsung saja masuk ke sini kemudian maaf bukan di bagian print document 2 disini kita buat dahulu spasinya oke kita memakai fungsi for disini ya kita memakai for looping for kemudian pada kemudian kita pakai if kemudian disini ada contains token kemudian kita juga membuat persyaratan yaitu di apabila karakter yang ada disana itu lebih daripada 35 karakter maka nanti kita akan jadikan dia font 2 font 2 ini ya adalah font yang besar dan tebal oke kita kembali kemudian nanti selanjutnya apabila ada tulisan terima kasih maka nanti kita akan memakai font 3 dan selain dari itu kita memakai font yang normal yaitu font 1 oke kita langsung saja kita lihat hasilnya ya kita akan cetak ini secara cepat namun dengan ada perbedaan baris tertentu menjadi berubah ya kita disini tetap memakai voxid reader agar bisa terlihat langsung hasilnya oke ini dia nah sobat sahabat perhatikan disini masih hasilnya bertumpuk ya oke kita perlu menambahkan coding yang lain silahkan sahabat lihat disini kita deklarasikan kembali kesini dokumen 2 disini kita deklarasikan baris spasi artinya jarak antara baris teks ya kita deklarasikan dari awal paling atas yaitu baris spasi ya kemudian baris spasi ini kita masukkan disini kita aktifkan baris spasi kita tambah 15 poin jadi setiap ada spasi setiap ada baris nanti dia akan mencetak dan akan memberikan space ataupun spasi sebanyak 15 poin jadi ini kita masukkan kesini kita masukkan kesini dan kesini oke langsung saja kita run ya sekarang sahabat lihat kita coba set yes iya coba sahabat perhatikan sekarang nah disini sudah ada tulisan yang tebal dan ini memang sering dibutuhkan karena untuk nomor token itu kadang-kadang yang melihatnya orang tua matanya tidak jelas lagi ataupun ketika mereka mau melihat untuk memasukkan itu ke meteran listriknya maka dibutuhkan nomor yang besar dan di bawah sini ada terima kasih atas kepercayaannya lihat disini disini tulisannya miring ya oke sahabat itu cara bagaimana kita bisa merubah font pada baris tertentu dalam proses pencetakan di visual basic net terima kasih mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa klik tombol subscribe di channel bisnis 2000 sub indo by broth3rmax